Guna menyongsong konsultasi tingkat tinggi Islam Mosatiyah tanggal 22-23 April mendatang akan digelar simposium untuk merumuskan semua naskah yang berasal dari halakoh menjadi sebuah buku. Halakoh Islam Mosatiyah telah digelar di beberapa kota di Indonesia dan dari halakoh inilah rumusan-rumusan naskah Islam Mosatiyah diperoleh. Sebelum menggelar konsultasi tingkat tinggi Islam Mosatiyah akan terlebih dahulu digelar simposium guna menyatukan naskah-naskah yang berasal dari halakoh dan dibukukan ke dalam beberapa bahasa. Hal ini disampaikan Din Samsudin selaku utusan khusus presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban. Insya Allah pada tanggal 22-23 akan ada simposium untuk merangkum semua pikiran itu. Kemungkinan besar selain di Universitas Muhammadiyah Jakarta lagi juga di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kita terjemahkan buku itu dalam bahasa Arab, bahasa Inggris dan kita sebarkan kepada segenap peserta tokoh-tokoh ulama tingkat tinggi dari berbagai negara di dunia termasuk Sheikh Al-Azhar, Al-Imamul Akbar Ahmad Muhammad Toyib bin Toyib yang insya Allah akan datang untuk menyampaikan pidato utama pada waktu pembukaan. Juga ada Sheikh Abdullah bin Baya, seorang ulama besar yang mendirikan organisasi atau gerakan forum for promoting peace in Muslim societies yang berpusat di Abu Zabi dan banyak lagi ulama-ulama lain. Oleh karena itu, ini adalah penjelmaan dari keinginan kita untuk menjelmakan hakikat Islam sebagai yang disebut agama wasatiyah dan umat Islam dinyatakan oleh Al-Quran sebagai umatan wasata. Umat tengahan dengan berbagai kriteria dan penampilannya. Simposium jelang konsultasi tingkat tinggi Islam wasatiyah pada ulama dan cedikewan muslim ini akan digelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Elmariana Asul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta.